Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meresmikan alun-alun Paamprokan, Desa Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peresmian ruang publik menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional agar ekonomi masyarakat Pangandaran segera pulih. Gubernur Jabar memberikan desain alun-alun Paamprokan sebagai simbol peresmian ruang terbuka baru di Desa Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Alun-alun Paamprokan seluas 1,8 hektare ini berdiri di tanah 3 hektare milik Pemprov, Jawa Barat, yang dibangun PT. Pancajaya Makmur bersama melalui kerjasama pemerintah swasta. Pembangunan alun-alun Paamprokan menghabiskan anggaran Rp 8 miliar. Ruang terbuka ini menjadi alternatif tempat hiburan warga Kabupaten Pangandaran. Sehingga akan meminimalisir kerumunan wisata pantai di masa pandemi. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di tahun 2021, Pemprov Jabar fokus untuk melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Dan di tahun 2022 fokus pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Jadi saya sampaikan, 2021 adalah tahun pulih pandemi, pulih ekonomi. Dan tahun kita ngebut melakukan pembangunan-pembangunan. Sehingga 2022 saat semuanya sudah normal lagi, maka fasilitasnya sudah beres dan sudah baik kira-kira begitu. Emil menambahkan pemerintah memiliki proyek pembangunan infrastruktur lainnya, yaitu akan meluncurkan kreatif senter di Bogor dan Cirebon, serta renovasi monumen perjuangan di kota Bandung. Terima kasih telah menonton!